Inilah kenapa gue bilang debat agama itu gak penting Karena moralnya kita aja masih kayak gini Kita tuh harusnya sibuk sama moral bangsa masing-masing Gimana moralnya orang Kristen, gimana moralnya orang Islam Jadi coba kita lihat Kasus Imam Mashkur dibunuh Kasus Antonius Kokasi Kasus Ferdi Sambo Kasus Joko Chandra Itu masih banyak banget kasus-kasus kayak gitu Kenapa? Karena moralnya orang-orang Indonesia Orang-orang Indonesia Orang diberikan pendidikan moral dari kecil Pendidikan moral itu dapat dari mana? Dari agama Jadi kalau Kristen bener-bener menggunakan agamanya Itu moralnya bakal bagus Dan orang Islam kalau bener-bener menggunakan agamanya itu Moralnya juga bakal bagus Lagian kalau lo misalnya keluarkan argumen Semasuk akal apapun Sebanyak mungkin lo salahkan kitabnya orang Orang itu bukannya malah makin condong ke agama lo Malah orang ya malah makin marah sama lo Kemudian mereka akan berusaha cari bukti-bukti lain Buat memperkuat agama mereka lagi gitu loh Jadi gimana caranya orang dulu ya Itu menyebar agama tuh gimana sih? Caranya orang dulu menyebar agama ya Kita contoh Nabi Muhammad SAW Dulu agama tersebar karena Nabi Muhammad itu kuat argumennya Atau karena apa? Bukan karena Nabi Muhammad kuat argumennya Bukan Tapi karena Nabi Muhammad itu tuh menunjukin akhlak Menunjukin etitude yang bagus Menunjukin bagaimana caranya jadi manusia gitu loh Jadi orang-orang itu banyak yang kagum sama akhlaknya Banyak yang kagum sama karakternya Nabi Muhammad Makanya banyak orang yang masuk agama Islam Jadi Nabi Muhammad itu dakwah bukan pake argumen Tapi dari atitude Jadi yang paling kita bagusin harusnya Seharusnya yang kita perbaiki itu adalah atitude kita Karena coba lihat Kita debat agama di live-live TikTok Itu banyak banget orang yang debat agama Itu tuh rasis Orang juga debat agama Itu yang masuk ke dalam live Itu orang-orang bodoh Yang masuk ke dalam live itu orang-orang bodoh Yang gak tau sama sekali tentang Quran Gak tau sama sekali tentang Bible Kemudian ikutan-ikutan aja debat disitu Dan kemudian kita lihat lagi Kalau misalnya ada orang Kristen Live di TikTok Ya Live lagi ibadah di gereja Kita lihat komen-komennya Ya Banyak banget komen-komen yang Ya kurang bagus gitu Dan menurut gue itu sih Kebanyakan bocil dan komen-komen SDM rendah Jadi disini Yang butuh kita perbaikin Itu tuh etitudenya Jadi seharusnya kita tuh berlomba-lomba Untuk berbuat baik gitu Coba kita lihat orang Kristen Orang Kristen tuh Mereka suka sama agamanya Karena kenapa sih Karena dalam keyakinan mereka Ya Yesus itu baik banget Karena Menebus dosa Para hambanya Ya Yesus itu Adalah Tuhan yang penuh kasih sayang Makanya kita senang sama Yesus Mereka masuk Agama Kristen Dan agama Islam itu Kebanyakan Karena Atitud Bukan karena argumen Ya Jadi dalam debat Sekuat apapun argumen loh Kalau hatinya orang sudah di Kristen Atau sudah di Islam Ya Orang itu gak bakal pindah agama Apalagi lu Kalau misalnya belum pernah belajar Quran Lu belajar Quran masih Ya A-I-U-Bak Masih Abata saja Haho Dan lu udah ikut-ikut debat Orang Kristen Lu ikut-ikut debat di Bible Lu salah-salahin Bible Padahal lu belum tahu Isi Al-Quran Ya Bisa jadi yang di Bible Yang lu salahin Itu tuh sesuai dengan Al-Quran Karena itu adalah Wahyu Yang disampaikan kepada Nabi Musa Lu gak bisa sembarangan Nyalahin Kalau lu belum belajar Al-Quran Secara menyeluruh gitu Lu belum hafal lah Minimal lu udah hafal Al-Quran Dan tahu artinya gitu Ya Jadi debat agama gak penting Yang paling penting Itu tuh kita perbaiki moral Dan perbaiki kebodohannya Orang-orang Indonesia Karena apa kata Imam Ahmad bin Hambal Kata Imam Ahmad bin Hambal Kita tuh belajar Agar menghilangkan kebodohan Dari diri kita Dan dari diri orang lain Bukannya malah kita bikin orang Tambah bodoh Dan diri kita makin bodoh Seperti itu gitu loh Terima kasih